Assalamualaikum Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Masalah Emang Ada Dengan Mimi Dan Mbak Imka Assalamualaikum Mbak Tema kali ini nih Mbak Sesuruh tempat syuting kita Ya kan ini seru banget soalnya Dari temen aku Mbak Dia DM Mimi Terus nanya begini Nih, podcast lo tuh bahas apa sih? Agama Ya bukan agama seperti yang Kayak pengajian Aku bilang kita cuma sharing session aja Aku bilang tapi dari sudut Dari sudut pandang spiritual Al-Quran aku bilang Terus iya Gue liat podcast lo tuh Semua sudut pandang spiritual Semua harus sesuai dengan Al-Quran Emang kenapa Kalau gak pake sudut pandang itu Hidup emang jadi merana Tau buktinya Gue bebek aja tuh Gak pake sudut pandang spiritual itu Gak sesuai Al-Quran Kata dia Gue pake sudut pandang yang Lo bilang Sudut pandang lingkungan Sudut pandang positive thinking Tapi Hidup gue aman-aman aja Nyaman-nyaman aja gitu Ini seru banget gitu buat aku Jadi Aku mau Mengangkat tema ini Ini agak nyeleneh Tapi seru banget Masih gak nyeleneh Wajar sih Oke Terus gimana tuh mbak Ya Kalau berdekme ya Ya Memang Mi Semua itu kan Tentang tujuannya Miya Balik lagi ke situ ya pak ya Balik lagi kepada tujuan Memang orang kan Umumnya Gak ngerti bahwa Kita beragama ini kan Karena punya tujuan Makanya agama ada Beberapa gitu kan Kenapa Karena tujuannya beda-beda Setiap agama Tujuan beragama aja Beda-beda Tujuan agama aja Beda-beda Jadi memang Kita memang harus menentukan dulu Tujuan kita mau apa Nah ada juga Orang gak butuh tujuan Artinya dia juga Gak butuh agama Karena buat dia Yang penting enak Sesuai keinginan Ya sudah Cukup Cukup ya Nah masalahnya Masalah 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 itu Tuhan itu Sudah membuat Sunatullah Bahwa Sifat dunia itu Fana Tidak Berubah-rubah Betul Nah jadi Selama kita Selama kita Hidup Semua terjadi Sesuai keinginan Semua orang Nurut sama kita Mengerti maksud kita Kita masih aman nih Tapi Tunggu Sampai Masalahnya Kita tidak bisa Selamanya sakit Kita tidak bisa Selamanya punya uang Kita tidak bisa Selamanya Orang itu Nurut Anak Pasangan kita aja Gak bisa Nurut terus Nah Karena hidup itu Dikatakan adalah Ujian Berarti Dalam hidup ini Lebih banyak ujiannya Daripada Nyamannya Nyamannya Jadi kalau teman kita Bilang Misalnya Ah Gue gak apa-apa tuh Gue gak apa-apa Iya ketika semuanya Sesuai keinginan terjadi Nah Coba nanti Tungguin aja Karena kan Hidup ini Memang Berganti-ganti Ketika tidak Sesuai keinginan Nah Kita lihat Apakah Dia tetap bisa sabar Bisa tetap Ini ya Ikhlas Bisa Bisa Baik-baik saja Biasanya sih Gak baik-baik saja Iya ya Mbak Kalau misalnya Tadi Mbak Ingka bilang Hidup itu kan Ujian gitu ya Berubah-berubah Contoh paling gampang aja ya Mbak Ingka Kayak tadi pagi nih Kita Mimi Mau ke tempat Ke venue Yang produksi ini aja Itu aja Sudah berpikir Bahwa kalau berangkat Jam segini Jalanan lancar Toto macet gitu Harusnya kan Jam sekian Udah aman gitu ya Mbak Ya ternyata Kayak begitu ya Mbak Contoh gampang ya Mbak Jadi memang Masalah kecil saja Sudah merampas Kesenangannya Misalnya Kalau di zolimi orang Orang terusik Banyak ya Tapi ini cuma Diliatin doang gini Apa lo liat-liat Cuma diliatin aja Gimana coba Dengan urusan Persoalan hidup yang lain Padahal orang itu Mungkin gak ngeliatin kita Atau Enggak kenal Cuma ngeliat aja gitu Apa lo liat-liat Itu saja sudah Mengusik gitu Ya udah terganggu Belum lagi Supir online Gak sesuai Macet Macet saja Stress Aneh gak Macet aja stress Bagaimana kalau ditimpa musimba Musimba yang lebih lagi Mungkin pada saat ini Kita emang harus berpikir Ya Merenung Kenapa Karena Kita gak bisa Kita gak bisa Mengatur Supaya enak terus Gitu Nah lagi juga gini ya Banyak orang gini Alhamdulillah tuh Lewat-lewat aja Hidup saya Memang sih dulu Cobanya gini Emang sih dulu Kena musimba Tapi alhamdulillah Lewat-lewat aja Kita masalahnya Bukan soal lewat Atau enggaknya Karena musimba Masalah Bencana Itu datangnya dari Tuhan Dan terlewatnya juga Itu Tuhan Bantuan Tuhan ya Mbak ya Iya jadi Bukan soal lewatnya Tapi masalahnya adalah Bagaimana kita melewati Waktu kondisi itu berlangsung Itu yang akan kita Pertanggung jawabkan Oke maksudnya Kita pakai marah Kita mau marah Atau kita sabar Ikhlas pada saat Kejadian itu Gitu ya Mbak ya Iya Nah kalau tidak pakai Sudut pandang spiritual Sulit sekali Iya Karena sudut pandang Selain spiritual Itu mengatakan Di Zolimi itu Menyakitkan Jadi Jadi yang ada Akan gerendam Marah Kecewa Lalu Ketika Kemiskinan itu Sesuatu yang buruk Sementara Tuhan memang menetapkan Tidak sama Rezeki yang diberikan Kepada kita Lalu bisa hari ini Kita dibuatnya Ya kan Dibuatnya kita terbahak-bahak Besok hari kita dibuatnya Hancur-hancuran Menangis Banyak kan fakta di lapangan Hari ini aman Tau-tau malamnya gempa Semua hancur Mati Bagaimana itu Jadi Bukan masalah Peristiwanya lewat Atau enggak Karena peristiwa itu Dari Tuhan Pasti sempurna Walaupun Tidak enak Namun Apa yang kita lakukan Perilaku kita Bagaimana Dalam melewati ini Itulah yang akan kita Pertanggungjawab Itunya akan ditanya Ditanya Dan itu yang kita rasakan Betapa enggak enaknya Ketika itu berlangsung Kita Masih punya Persepsi lingkungan Aduh Iya bener ya Kayak marah Stres Itu kan lingkungan ya mbak ya Iya Jadi memang Banyak orang Yang Sebenarnya Enggak paham Bahwa dia Bukan fine-fine aja Sebenarnya dia Merekayasa hatinya Supaya fine-fine aja Atau Dia juga Contoh nih Ada orang Ketika berbicara Ini teman Mimi deh Ketika bicara Agama Dia anti Tapi dia bilang Dia Islam misalnya Dia bicara tentang apa Enggak Gue enggak perlu Gue yang penting Gue berbuat baik Gue tidak menyakiti hati orang Gue aman Tapi Kalau kita bicara agama Enggak gitu ya Nah tapi Ketika Tiba-tiba Dia tertimpa musibah Dia gini Ya Allah lah Kok nama-nama Allah Diambil ya Itu dia Baru mau nanya Terus udah gitu Tiba-tiba Anaknya kecelakaan Wah dia langsung Ya berdoa Loh kemarin doanya kemana ya Nah kan berarti Secara gak sadar Dia tetap butuh Spiritulnya Agama Dia butuh agama Nah cuma dia gak mau Merenung Atau mengambil pelajaran dari Hal-hal Seperti ini Jadi memang Untuk menentukan Saya butuh sudut pandang spiritual Memang butuh pelajaran Dari masa-masa Ketika ketidaknyaman Menghampiri kita Oke itu Yang kita bisa tarik Iya Proses hidup kita ya Mbak ya Proses praktek langsung Istilahnya Orang yang gak suka Dengan sudut pandang spiritual Tapi ketika musibah datang Tiba-tiba dia jadi ahli spiritual Nah itu bagaimana tuh Mbak Tentunya tetap aja Rasanya gak enak Iya Kan kita Kalau ahli spiritual kan Gak masalah Seperti pawang lah ya Ketemu lebah ya Dia Dapat madunya Senang ya Bunga-bungaan lebih baik Tapi kalau orang awam kan Ketemu lebah Bengep-bengep Iya Kambur Iya Nah seperti itu Spiritul seperti itu ya Mbak Kalau bisa dia Bagi mereka ya Iya Bagi mereka yang merasa Sudah tenang Dan baik-baik saja Iya Jadi yang pertama Dia gak menyadari Kalau dia mau Melakukan evaluasi Sebenarnya dia gak baik-baik saja Iya Nah itu bagaimana bisa evaluasi Mbak Orang merasa baik-baik aja Kan evaluasi ada Karena gak mau evaluasi juga Justru itu ya Harusnya dia dalam kondisi Tidak nyaman kan Terampas tuh Dia harusnya evaluasi pada saat itu Dia butuh spiritul Itu yang pertama Benar Benar Orang masih diri ya Mbak Yang kedua Kita dalam hidup ini harus mengerti bahwa Kita itu hidup disini gak seperti lilin Kalau habis tidak ada pertanggung jawaban Habis Menguap begitu saja Tidak Kita itu Tidak Akan ada alam pertanggung jawaban Nah Tentunya kita harus tahu apa yang kita pertanggung jawabkan Pertanggung jawabkan kan disini Nah Semua orang ingin bahagia Ya kan Kita bisa bahagia di dunia ini Dengan berbagai Kayak temennya Mimik Kan aku fan-fan aja Gak pakai sudut pandang spiritual Betul Bisa Betul Bisa Dia benar Dia bisa buktikan Tapi begitu kita bicara pertanggung jawaban Disana ada dua tempat Surga dan neraka Disitulah kita butuh agama Untuk Karena hanya agama yang mengajarkan Sabat Ikhlas Berserah diri Sholat husyu Kuasa Dan hanya di agama lah Yang kita bisa memperoleh reward pahala Sebagai tiket masuk ke surga Betul ya Tinggal itu Jadi ada dua hal Bisa saja kita bahagia Tapi di Apa kita mau Bahagia di dunia Dalam hidup kita cuma 78 tahun misalnya Lalu di akhirat yang selama-lamanya kita masuk neraka Apa mau begitu Abis-abis Malah ya abadi Soalnya kami mbak Yang ketiga Seandainya teman Mimik itu benar Ya Ya gak masalah Dia aman Kita juga aman Dalam kondisi kita memburu ketaatan Kita juga aman Ternyata gak perlu taat Bisa masuk surga Ya gak apa-apa kan kita taat Tapi seandainya kita yang benar Iya Bagaimana dia nasibnya Iya Jadi maksudnya mbak Inka Ya kita Ya kita masing-masing Iya Gak apa-apa Gak salah Gak ada yang salah Makanya memang Memang mea itu tidak semua butuh sudut pandang spiritual seperti yang mea bagikan Makanya kita tidak Tidak kesuksesan kita itu tidak berharap dari like atau subscribe-nya orang Tetapi bagaimana kita dalam melakukan tugas-tugas dari yang Tuhan kasih Ini buat kita ya mbak ya Iya Jadi kalau Jadi memang itulah namanya perbedaan pendapat rahmatan dilalami Enak ya mbak Iya Kalau punya Saling menghargai Jadi kita masih gak jadi berdebat gitu kan Iya Gak perlu Iya pasti sharing ya Ini juga gak jawab apa-apa lah Bikin Iya Gak apa-apa Kan kita masing-masing Mana yang enak aja Buat Semua tergantung Tujuan Balik lagi itu ya mbak ya Tujuan itu yang akan Menyetir Menyetir Direct kita kepada usaha-usaha kita Langkah-langkah kita Apa yang akan kita Tempuhin Iya Skala prioritas Tujuan itu Benar-benar Iya Makanya bagi orang yang ingin Tujuannya sama Sama mea Ingin di dunia ini bahagia Di akhirat masuk surga Yang persyaratannya hanya satu Tak atur duk patuh Pada perintah Allah dan rasulnya Maka Spiritual Al-Quran Itu menjadi satu kebutuhan bagi kita Bagaimana Al-Quran ini bisa kita Amalkan Tuh Iya Karena Al-Quran itu Bagaimana seluruh isi dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan Iya Dalam perilaku Kesahayan kehidupan kita Selama di dunia ini Karena Al-Quran itu setahun ini Mbak Emang kan berlaku untuk kita yang masih hidup ya Mbak Iya Pada saat kita meninggal juga bisa Dan enggak Jadi kalau di Kalau kita udah mati Al-Quran itu hanya Sebagai alat bantu untuk Tuhan Untuk Menghisap Menghisap kita Apakah perilaku kita sudah sesuai dengan Al-Quran Aduh Kalau di dunia kita butuh Al-Quran Dimana bisa berlaku benar dalam hidup ini Iya Namanya buku pedoman Buku manual book Semua produk yang kita beli aja Yang dari kecil-kecil aja Ada manual booknya kan Mbak Ia Nah apalagi kita nih manusia yang complicated Diciptakan sebagai makhluk paling sempurna Itu ya Mbak ya Wah Pasti buku pedoman nya manual booknya juga luar biasa lah Bisa rusak kalau enggak dipakai kitanya Nah kerusakan jiwa manusia bukan dari cacat kaki Kerusakan manusia itu bukan kanker Kerusakan manusia itu bukan jatuh miskin Bangkrut ditipu orang Bukan Kerusakan jiwa manusia adalah ketika kegalauan Stres Marah Kecewa Menghampiri Isi Al-Quran Al-Baqarah ayat 38 Nggak bunyi ya Mbak ya Isi itu ya Itulah Indikator bahwa rusaknya jiwa manusia Itu ya Mbak Inka ya Iya Waduh Jadi memang betul Al-Quran ini obat untuk penyakit jiwa Ya dulu ya Rasulullah kan gitu Begitu dia Rasulullah Para Murus sahabatnya melihat Ada orang gila Rasulullah Ya Rasulullah Coba lihat itu ada orang gila Rasulullah mengatakan Itu bukan orang gila Itu adalah orang yang tertimpa musibah Hmm Kamu tahu nggak orang gila seperti apa Orang gila itu adalah orang yang berharap surga Tapi tidak mau taat pada Allah dan Rasulullah Itu dia ya Itu dia ya gila Itulah orang gila sesungguhnya Al-Quran ini obat untuk penyakit hati Ya Itu ya Mbak ya suka dibilang itu Ternyata Al-Quran itu obat segala penyakit hati itu disitu ya Mbak ya Ternyata ternyata gila itu bukan fisiknya yang hilang ingatan apa-apa Tapi justru nggak punya hati Pengen surga Kalau ditanya mau kemana tujuan hidupnya Mau surga Tapi nggak mau menjalankan ketaatan Padahal taat itu adalah satu-satunya cara Untuk kita mencapai surga Allah ya Mbak ya Ya bayangin aja ya Kita bilang kita taat Kita mau masuk surga Tapi kita tidak berbakti sama orang tua Orang tua kita sia-siakan Menyakiti hati orang tua Atau kita Dendam pada seseorang Yang kena juga enggak gitu ya kan Terus kita benci Kita menghujat Kita Gosipin Padahal kena juga enggak Di fitnah Nah kita bales Lalu Ya disitulah Sudut pandang spiritual ini dibutuhkan Makanya kalau kita Nggak butuh sudut pandang spiritual Maka siap-siap saja Jiwa tidak harmonis setiap saat Jadi Al-Quran itu Untuk sudut pandang Al-Quran Itu untuk menjaga keharmonisan jiwa Bayangin Bayangin kalau kita Tidak setiap saat Merasakan bahagia Sulit Taatnya Dan itu yang namanya Merasakan neraka sebelum masuk neraka Rasakan neraka Tersiksa 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 bukan karena kemiskinan Banyak orang kaya tersiksa Makanya ada yang bunuh diri Jadi bukan Nggak ada urusan sama harta Nggak ada hubungannya dengan hati Ya jadi memang Begitulah Mie Ya Kenapa jadi sudut pandang spiritual itu Dibutuhkan Ya Mbak ya Cuma emang Bener ya Tadi Mbak Inka jelasin gitu Bahwa Kayak tadi Kalau tadi Mie bisa menyimpulkan Dalam bahasa Mie sendiri gitu Yang orang Tidak merasa Butuh Si sudut pandang spiritual Dan dia merasa Baik-baik saja Padahal dia tidak baik-baik saja Setelah dia mau Berevaluasi diri Itu kan kayak Sebenarnya Dia tidak tahu Bahwa dia tidak tahu ya Mbak Kalau dia tidak baik-baik saja Ya contoh saja Memang Ya banyak kan Yang Yang aku Kita pernah Diskusi ya Bahwa Berapa banyak Orang yang merasa Baik-baik saja Pada akhirnya bunuh diri Ternyata Tidak baik-baik saja Iya Dua jam sebelumnya Masih ketawa-ketawa Masih tiktokan Masih ini Tiba-tiba dia bunuh diri Bertanda Bukan baik-baik saja Makanya Iya Makanya dibutuhkanlah Sudut pandang Yang bisa Mampu membawa kita Kepada rasa bahagia Selamanya Ya Gitu loh Sudut pandang Non-spiritual Bisa gak? Bisa Tapi tidak selamanya Iya lah Akan aku salah satu Mantan pelaku Iya Mudah-mudahan mantan terus Iya Kamu lagi balik ke situ Iya Jadi lihat saja Fakta di lapangan Berapa banyak orang Yang merasa Fine-fine saja Dia punya semua Dia bunuh diri Iya Udah merasa Ya udah cukup baik saja Sama orang Cukup banyak Membantu orang Cukup banyak Bermanfaat bagi orang lain Itu disitu banyak banget sih ya mbak ya Karena dia gak tahu Arti hidup Itu dia ya Artinya kita tuh diturunkan disini tuh apa Apa dan ada pertanggung jawaban Itu ya Pertanggung jawaban itu yang Kadang ruput ya Aku juga baru paham sih mbak Iya kita Tidak seperti api yang padam begitu saja Kita akan diminta pertanggung jawaban Pertanggung jawaban itu yang harus kita pahamin Dan akhirnya kita mau belajar Menggunakan sudut pandang spiritual Itu ya mbak Inka ya Karena hanya dengan sudut pandang spiritual Kita bisa Melakukan Kita bisa paham gitu Persoalan-persoalan hidup ini terang Itu dia ya Karena persoalan hidup itu Hubungannya sama spiritual Jadi Tidak ada hubungannya dengan Dengan Yang kelihatan ya Sarjana Pekerjaan Silahkan Kalau enggak Kalau mau bicara Pekerjaan Sekolah Harta Silahkan Tapi begitu bicara Permasalahan hidup Kita tidak bisa Keluar dari spiritual Karena spiritual Artinya Jawaban dari semua persoalan Adanya di spiritual Jadi persoalan hidup itu Ranahnya spiritual Mbak ya Kalau Mimmy bisa Katakan ini ya Jelas banget Jadi buat Mimmy Semakin Kenapa Alasan kita butuh Sudut pandang spiritual Ini Sudut pandang sesuai dengan Al-Quran ini ya mbak Inka ya Karena tujuannya Tujuannya kita mau kemana Dan paham Adanya pertanggung jawaban itu ya mbak ya Harus tahu banget gitu Iya Enggak sadar pertanggung jawaban Pasti suka-suka lah ya mbak Ngeri-ngeri Jadi kalau gak mau ini yaudah Iya Menurut Akan dimintai Begitu aja tuh Pasti dimintain ya mbak Pasti waktu dia ngomong itu Dia dalam kondisi cukup Iya Tunggu kalau dia dalam kondisi Tertimpa musibah Kan karena pasti ya Setiap rumah Pasti didatangi Musibah Kematian Ya kefakiran Pasti Kita tungguin pendapatnya Biasanya Orang-orang seperti itu Tiba-tiba menjadi ahli spiritual Melarikan diri ke spiritual Melarikan diri ke spiritual itu ya mbak Yang tiba-tiba Jadi Mengucapkan Segala makin Tiba-tiba kenal Tuhan Tiba-tiba Ada Tuhannya Tiba-tiba ingat gitu ya Ini takdir Tiba-tiba takdir ada Musibah gitu lah Ya hikmah Lala Itu ya Ya ampun Ngeri banget ya Kalau kayak gitu Ini sih buat Mimi banget Semakin butuh Untuk merubah sudut pandang Aku yang ngacok kemarin Jadi sudut pandang spiritual Somet Mea Juga lagi Ada Mea Giveaway nih mbak Sampai akhir bulan Januari Somet jangan lupa Cek Karena di akun-akun sosial medianya Mea Ada di Youtube channel Ada di Instagram Ada di Facebook Ada di TikTok Juga ada Spotify Jangan lupa cari info Detailnya Bagaimana Somet Bisa mengikuti Mea Giveaway Karena hadiahnya Uuuu Camit Oke lah bang Tadi aja dari mea Alhamdulillah Kita tutup dulu ya mbak Inka Episode Mea kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton episode-nya masalah emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax